selamat datang di channel Dekal 8000 kembali bersama surya disini panasnya oke jadi hari ini saya kembali datang membawakan video modifikasi dari Yamaha NMAX bukan XMAX di belakang NMAX ini NMAX warna hijau salah fokus jadi saya kan ngebahas NMAX berwarna hijau jadi ini dari modifikasi yang saya lihat ini masih budget masih budget kelas pelajar gak begitu banyak ubahan yang dibuat tapi sudah berbeda dengan teman-teman NMAX lainnya seperti apa modifikasinya jangan lupa di subscribe dulu channel saya Dekal 8000 dan aktifkan lonceng notifikasinya plus saya minta tolong sekalian untuk di subscribe channel baru saya yang membahas mengenai hotel dan restoran intinya tentang jalan-jalan lah intinya ya tentang jalan-jalan nanti linknya ada di atas nongol dia nanti tinggal masuk klik subscribe terima kasih banyak selamat menonton dari warna bodi si NMAX ini sebenarnya sih gak begitu ini ya gak begitu wow banget hijaunya itu lebih mendem ya tidak tidak sehijau tadi warna Petronas yang sudah pernah saya review ya yang mungkin nanti saya muternya entah kapan ya pokoknya seperti itu jadi warna agak sedikit lebih kalem tapi tetap kalau parkir tetap kelihatan berbeda ya kawan-kawan sudah bisa melihat modifikasinya apa saja di modifikasi NMAX ini karena saya yakin budgetnya masih masuk kantong dan ramah di rekening untuk teman-teman yang masih pelajar ya oke kita mulai 3 2 1 start dari bawah hop 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 ya sebenarnya yang kelihatan ini dia untuk ban depan menggunakan ban maxis tipe dari Victra 598ST hop dengan ukuran 120 per 70 ring 13 velgnya masih standar ya terus tapi yang sudah diganti sini ada disc brakenya menggunakan DDR DDR kalipernya juga masih standar tapi stand rampnya sudah diganti menggunakan DDR ya terus apalagi yang berubah ini tadi yang sudah di cat tadi terus scene-nya ini sangat tahu merah apa JPA tapi JPA kok ada merah-merahnya mungkin di custom lagi kali ya itu terus disini untuk cover si scene ini ini tampilannya seperti sudah di repaint lagi sama ada kayak macam-macam glitter gitu ya glitter gitu pokoknya ini kelihatan gak nah itu dia ya ya seperti itulah tampilannya ya oke ini sekarang sudah mari kita sekarang kita masuk ke bagian headlampnya headlamp ya masih kebanyakan standar cuma disini ada 3 biji LED untuk lampu tembak nanti kita coba tembak ya tapi bukan tembak hatimu ya terus kita naik ke atas disini wind shield barang sudah barang tendu menggunakan Ocito bautnya diganti menggunakan baut L 4 pieces ya oke kita bergerak ke samping lagi apa yang gak ada perubahan lagi dari sisi cockpit masih standar standar full standar ya terus disini spion sudah diganti barang end mirror menggunakan MHR grip masih standar master juga masih standar nah tapi disini dari holdernya sudah diganti menggunakan Fiction terus holder sebelah kanan juga sudah diganti aha ini dari keluarga MT series ini punya nih keren nih tungguin ada N-Max makanya gini jarang-jarang soalnya ya terus disini ada penamaan gas potan dari KTC sebelah sini ya masih standar disini ada 4 meter disini terus tampilan semua masih standar jok juga masih standar ada tulisan N-Max nya terus dari si tanduk juga masih standar ya nah ini yang berubah siri Hue sudah diganti ya ada yang modif kayak bolong-bolong filter box filter sudah menggunakan Velocity terus untuk boxy VT gelap tidak kelihatan ya ini masih standar kita beranjak ke bagian yang kuning-kuning Ohlins Ohlins ini adalah Ohlins Repelka dari naga-naganya karena yang paling mirip sama Ohlins Ori adalah DBS Premium jadi entah kenapa saya yakin Sokbek Kerenin adalah DBS Premium kalau salah silahkan komplain di kolom komentar saja ya terima kasih ban belakang menggunakan Maxxis sama seperti di depan ya ukurannya 140x70 ring 13 tipenya Victra S98 ST ya stop lamp sudah diganti disini juga ductile sudah diganti juga ya ini kalau kelihatan kelihatan nggak ya nah ini motif stop lampnya nanti kita lihat kita nyelain mesinnya kayak apa terus sparkboard juga udah dipotong ya ini potongannya ini beda biasanya kan V-nya begini ini agak ke atas terus dari bagian kaliper belakang juga masih standar cuman selang rem sudah diganti menggunakan TDR kenapa barang tentu standar cuman ini pipanya lebih gede jadi kemungkinan sudah dibobok kita lihat entah yang beda juga disini adalah pendapatan mata kucing disebelah sini ya jadi mata kucing ini sebenarnya untuk versi Eropa biasanya ya jadi supaya kelihatan orang dari sisi arah sebelah sini oh ini ada motor kayak gitu itu fungsinya terus disini juga ada cover radiator dan disana ada selang radiator yang diganti menggunakan SEMCO oke itu saja semua part modifikasinya sekarang kita coba dengar eh lewat terakhir disini ada power outlet ya nih 5V jadi kalau ngecas bisa disini handphone taruh disini mantap mantap oke ini saya appreciate sekali untuk apa namanya on off nya ya menggunakan keluarga empty karena ini jarang soalnya ini ya jadi ingin dipainnya itu ke bawah kurang keras terhadap pencetnya oke kita pasang lembut tinggi kita pasang seat kayak apa oh JPA nya terendak warnanya putih lampunya warnanya merah ada penambahan alis disini warna putih disini terendak kuning kita tembak ya 1 2 3 wah silau wah tadat tadat sudah cukup ini rusak lagi motor orang terus ini yang di bagian belakangnya disinnya jadi kalau mau belok ke kiri Yang nyala adalah ini sama asinnya Kalau belok kanan kebalikannya Kita lihat Oh tidak Sok tahu Ternyata mati ternyata Ini mati nih kayaknya nih Sebelah kiri ya Oke mau gimana lagi Ini ada tombol rahasia Tombol apa ya Tidak bisa Oke demikian saja dulu Video modifikasi dari Yamaha N-Max yang berwarna Hijau Jadi modifikasinya seperti saya bilang Masih kelas pelajar banget Bisa diimplementasikan Ke motor kawan-kawan Oke terima kasih sudah menonton Jangan lupa di like, share, komen, dan di subscribe Di Kalabar Ribu Kita ketemu lagi nanti di video yang mendatang Terima kasih sudah menonton Have a next day Bye-bye Ada aneh gak? Iya ini warnanya keren Yang hijau itu disona Terima kasih sudah menonton Jangan lupa di like, share, komen, dan di subscribe Terima kasih.